Pemirsa pasca lebaran pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu lebih 20 ribu perharinya. Pemirsa ini adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Leserdang yang mengalami peningkatan dan diprediksi ini mencapai 23 ribu orang pada hari ini. Dari pantauan tim jurnalis MGN di lokasi, kepadatan penumpang sudah terlihat sejak Senin pagi di Terminal Keberangkatan Bandara Kuala Namu. Ribuan penumpang ini didominasi penumpang perjalanan domestik. Berdasarkan data pihak Bandara Kuala Namu, prediksi penumpang hari ini akan mencapai lebih dari 23 ribu penumpang dengan pergerakan penumpang domestik mencapai 18 ribu orang, sedangkan internasional mencapai 5 ribu penumpang. Sementara jika merujuk data terakhir pada 30 April lalu, jumlah penumpang yang berangkat dan datang baik domestik maupun internasional mencapai 28 ribu 442 orang dengan jumlah penerbangan sebanyak 196 pesawat. Data tersebut mengalami kenaikan mencapai 40 persen jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni hanya mencapai 20 ribu 345 penumpang di tahun 2022. Data tersebut mengalami kenaikan 10 ribu penumpang di tahun 2022.